jadi di dalam penanganan kasus sinyal kita harus memahami dulu bagaimana sih sinyal itu masuk ke handphone kita secara khusus di handphone ketika kita menyalakan handphone ya sinyal itu ditangkap oleh antena suite jadi disini saya kasih judulnya alur sinyal alur sinyal jadi sinyal di udara itu ditangkap oleh antena kita antena handphone kita antena handphone menangkap sinyal kemudian disalurkan disampaikan kepada sebuah IC yaitu antena antena suite antena suite ini rata-rata untuk saat ini rata-rata tapi masih ada 12 merek buat tipe yang berdiri sendiri antena suite tetapi sebagian sudah jadi satu dengan PA 7 atau 3G bahkan di sini ketika sinyal ditangkap oleh antena lalu disalurkan ke antena suite ini dipisahkan ya dipisahkan dipisahkan gelombang-gelombangnya tinggi-tinggi tinggi sinyalnya oleh antena suite ini lalu berikutnya akan diteruskan kepada sebuah IC untuk diolah yaitu yang kita maksud atau kita sebut dengan radiofrekuensi ini yang sering disebut RF nah RF ini capnya mereknya macam-macam ada WTR ada SDR dan lain sebagainya alurnya seperti itu nah disinilah di radiofrekuensi inilah sinyal itu diolah jadi ada gelombang elektromagnetik yang masuk melalui di antena suite lalu ditaruh disini diolah disini kemudian Hai tidak hanya begitu saja tetapi dicampur dengan sebuah frekuensi sebuah clock yang kita sebut dengan oscilator Nah oscilator ini rata-rata ada nilainya antara 26 MHz atau ada yang menggunakan oscilator 19,2 MHz ya 19,2 atau 26 MHz disini campur ke sini kemudian yang juga harus atau bahkan wajib ini kawan-kawan camkan semua IC tentu semua komponen aktif itu membutuhkan tegangan nah tegangannya itu datangnya dari IC power rata-rata seperti itu ya rata-rata seperti itu saya kasih warna merah deh saya kasih warna merah untuk tegangan jadi tegangannya itu datang dari PMU tegangannya datang dari PMU apa saja nama tegangannya rata-rata ada 2-3 tegangan nanti ini bisa kita cek baik ini kita harus buka yang network ya jadi biar sekaligus kita cek nah saya kembali dulu sambil meloding kontennya jadi Hai sinyal itu diolah di ICRF diolah di ICRF kemudian bukan hanya sinyal dari luar tadi gelombang elektromagnetik ditambah dengan klub dari oscilator tentunya si ICRF ini harus hidup dengan dapatkan tegangan tetapi juga ada perintah yang datangnya dari IC CPU IC CPU itu Hai apa aja nama perintahnya nama perintahnya itu yang paling umum ada ini satu ada yang namanya enable sena senenable apa signal atau serial enable kemudian ada yang namanya S data kemudian ada yang namanya S CLK S Club ditambah lagi satu perintah tadi yaitu perintahnya yaitu reset nah ini ada di semua di semua handphone ya kalian sekalian ya tentu di dalam kondisi tertentu pula sinyal yang masuk itu bisa berupa panggilan suara khusus panggilan suara tentu si RF ini akan berkoordinasi dengan IC audio IC audio bisa berdiri sendiri ya kita kita gambar saja dia berdiri sendiri IC audionya nah lalu ada perintahnya tentu bukan perintah ya data yang dikirim ke sini ya berupa suara nanti sinyal yang berupa suara itu akan diubah dari gelombang elektromagnetik tadi gelombang listrik tadi nanti di sini diubah menjadi gelombang suara oleh IC audio nanti tentu kita dengar menjadi suara di speaker atau bahkan kalau yang dari kita sendiri untuk ke lawan bicara nanti berupa mic ini ini speaker ini mic ya nah panahnya seperti ini nah tentu balik lagi nanti ke eh sorry kebalik ini ya panahnya panahnya ke sini nih nah ini panahnya ke sini nah balik lagi ke sini udah ngumpul sudah jadi di sini maka sinyal tersebut setelah diolah barulah dikirim ke antena suite kembali ya ada kasus tertentu bukan ada kasus ada kondisi tertentu khusus sinyal berupa 3G ataupun 4G ya 3G 4G dia jadi satu satu komponen tapi ada yang terpisah juga ada yang langsung seperti ini jadi dari radio frekuensi dikirimlah ke sini ya dikirim ke PA dari PA baru ke antena suite seperti ini nah ada pula ada pula sinyal tertentu yang tidak melewati PA 3G 4G jadi langsung balik lagi ke antena suite ya balik lagi ke antena suite kita kasih warna biru ini aja deh sebenarnya kalau di Borneo warnanya itu sudah sudah sangat tertentu ya sudah sangat ditentukan nah ini kasarannya ini kasar kasar apa globalnya seperti ini tentu ada komponen-komponen kecil pendukung lainnya untuk menyempurnakan sinyal tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih